Pelaku sebagai anggota polisi berpangkat kompol untuk menipu warga Palembang ini ditangkep polisi. Pelaku memurus janji ke anak korban lulus jadi anggota polisi dengan meminta duet sampai ratusan juta piah. Sesudah mendapatkan laporan warga yang tertipu sampai ratusan juta piah, anggota subdit Kamnek Ditreskrimum, Polda Sumsel, Meringkus, Agus, Herianto, warga perumahan Gria Interbis Indah Tahap 4, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Tersangkau melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota polisi. Untuk ngerayu korbannya, tersangkau mengaku bepangkat kompol yang berdinas di Komisi Pemberantasan Korupsi, serta banyak relasi pejabat Polri. Bahkan, tersangkau nunjuk ke sejumlah foto dirinya yang diedit guno keseragam serta atribut Polri. Korban yang tergiur pun ngenjuk duet melalui transfer sebesar 345 juta piah dibayar sebanyak 6 kali. Dari pemeriksaan, hasil kejahatan tersangkau sudah dilakukan 4 kali, yang hasilnya dipergunakannya untuk bisnis ilegal drilling di Sekayu Muba. Uang yang didapatkan dari korban maja itu jumlahnya 345 juta. Ya, 6 kali transfer, 1 kali cash totalnya. Nah, uang ini dia pakai, menurut pengakuannya dia, dia pakai untuk usaha, usaha ilegal drilling, yaitu ngebor minyak dari bumi. Kemudian dipakai juga untuk kepentingan dia sehari-hari. Dia mengaku sebagai anggota Polri, berpakat kompol, dan berdinas di KPK. Nah, kalau tadi menurut dia, kalau keterangannya bahwa dia memperdaya korbannya, sehingga anggota Polri memiliki banyak relasi. Sehingga korbannya percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang agar anaknya dapat lulus dalam tes Polri. Ternyata tidak lulus. Akibat perbuatannya tersangkau dikena ke pasal 378 sama 372 KUHP dengan ancaman hukuman di pocok lima tahun penjaro. Mulia di PalTV